Kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Ayu Ting Ting Pemicu munculnya petisi tolak Ayu Ting Ting di TV Karir anak umi Kalsun terancam, Ayu Ting Ting tak menyerah Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifkan loncengnya Muncul petisi tolak Ayu Ting Ting muncul lagi di dunia pertelevisian Indonesia Belakangan petisi tersebut mulai merebak hingga sudah ditandatangani sekitar ribuan orang Akhirnya terungkap pemicu munculnya petisi tolak Ayu Ting Ting di televisi itu Tentu saja ini akan mengancam karir dan masa depan sang biduan Tetapi tampaknya ibu Bilkis atau Ayu tak pernah berniat menyerah begitu saja Ayu Ting Ting menyatakan keoptimisannya terhadap kasus yang sedang ia kerjakan Biduan pelantun alamat palsu itu sedang getol memencarakan hatersnya Di samping sikapnya dan keluarga terhadap haters Ayu Ting Ting justru makin menyulut emosi dengan tingkahnya Petisi yang berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian itu Bahkan sudah ditandatangani oleh ribuan orang Petisi ini dimulai oleh seorang dengan nama akun Putri Maharani Dengan alasan Ayu telah menendang salah satu talent di sebuah program acara yang tayang di televisi swasta Orang-orang pun menuliskan beragam alasan untuk meneretangani petisi ini Artis no attitude kayak gini harus di Blacklist Artis yang tidak mencerminkan sikap yang baik Cara bicara kasar, duduk juga, kadang ngangkang di TV Cara penyampaian candaan tidak memiliki attitude body shaming Sejak dulu, Ayu Ting Ting memang tak pernah berhenti dibicarakan Hingga identik dengan para haters Namun, meskipun Ayu Ting Ting dibenci Ia tak pernah menyerah untuk terus bekarya di dunia pertelevisian Waduh, gimana nih bun kira-kira? Setelah menonton video ini, jangan lupa Tekan membuat like, comment, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton